Intro Untuk mewujudkan kenyamanan dan keselamatan dalam setiap pertandingan kandang Liga 1, Persib Bandung dengan segera mengambil langkah-langkah cepat untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pada hari Senin siang, 26 Juni 2023, Persib Bandung mendatangi Polrestabes Bandung untuk melakukan rapat koordinasi mengenai pengamanan pertandingan kandang dalam kompetisi Liga 1 musim ini. Budi Bram, perwakilan dari Panitia Penyelenggara Pertandingan Kandang Persib, menjelaskan bahwa pihak kepolisian memberikan banyak masukan untuk menciptakan situasi yang kondusif di pertandingan Persib. Meskipun tidak memberikan rincian secara detail, Budi Bram menegaskan bahwa Persib akan berusaha memenuhi permintaan tersebut. Budi yakin bahwa mereka dapat memenuhi permintaan tersebut, mengingat Persib akan melawan Madura United pada pekan Perdana Liga 1 pada hari Minggu 2 Juli 2023 mendatang. Mereka memiliki waktu kurang dari seminggu untuk memenuhi permintaan keamanan tersebut. Ya, satu minggu. Jadi kekurangan-kekurangan yang disampaikan saat rapat koordinasi, insya Allah kita akan penuhi. Sekarang lebih banyak menekankan pada Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022. Peran yang lebih banyak dipegang oleh steward, ujar pria yang biasa dipanggil Om Bram tersebut. Rinto Arya Sanjaya, Safety and Security Officer dalam kurung, SSO, Persib, juga mengungkapkan bahwa untuk pertandingan melawan Madura United nanti, mereka akan menyiapkan 713 personil steward. Ratusan personil keamanan akan disebar di berbagai titik, termasuk area tribun. Untuk pertandingan besok hari Minggu tanggal 2 itu, saya dari SSO meneruskan sekitar 713 orang yang akan bertugas pada pertandingan hari Minggu tambahnya. Ketika ditanya mengenai masalah flare atau cerawat di tribun, Rinto menegaskan bahwa mereka akan segera mengambil tindakan tegas. Tindakan tegas tersebut mencakup pemblokiran akun pemilik tiket dan penyerahannya kepada pihak kepolisian. Jika flare ditemukan, kami akan langsung mengambil tindakan, tiket akan disita, mereka tidak diperbolehkan menonton, dan akan segera diserahkan kepada polisi. Akun mereka akan diblokir. Semuanya akan dilakukan pada hari itu juga, tambah Rinto. Pemblokiran akun tersebut sudah dilakukan oleh Persib pada musim sebelumnya, terutama pada pertandingan terakhir melawan Persikabo. Pada saat yang sama, akun pemilik flare juga akan diblokir. Tidak bisa, sudah ada contoh pada pertandingan terakhir melawan Persikabo, data mereka sudah ada, dan mereka tidak akan dapat menonton pertandingan Minggu depan, tutup Rinto. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, mengusulkan adanya pengurangan poin bagi klub yang memiliki supporter yang menyalakan flare dan membuat kerusuhan dalam pertandingan. Menurut Erick Thohir, sanksi ini perlu diberlakukan untuk memberikan efek jerah agar tindakan penyalakan flare dan kerusuhan dalam pertandingan tidak terjadi lagi. Saya sudah berbicara dengan LIB dan XCO, saya mengusulkan adanya pengurangan poin. Jadi jika terjadi kejadian dalam kurung, penyalakan flare dan kerusuhan di lapangan, kita akan memperlakukan pengurangan poin, tegas Erick dalam keterangannya di Jakarta pada hari Rabu 18 April 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.